Hai tongkang raksasa guys Hai akan melewati di bawah jembatan bajarum Ayo kita melihat guys Hai kesuksesan sebuah tongkang besar di tokang untuk biasanya membuat CPU guys Hai mobilitas di bawah Hai jembatan sangat jelas Hai Nah itu jembatannya guys hai 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 Wow guys Sangat besar tongkongnya Tungkang berisi minyak Kelapa sawit guys CPU Nah mulai pelan-pelan guys Ya mulai masuk case I don't think Tungkang berisi minyak Tungkang berisi minyak Oke guys Harus pelan-pelan guys Kita melihat dari jarak jauh guys Kira-kira Hampir satu kilo guys Nah itu guys Pelan-pelan Kayaknya kurang Nengah guys Kurang di tengah Itu jaraknya sangat jauh Dengan sebelah Kirinya Tapi Lolos aja guys Nah kita lihat Kalau dari sini Itu sangat Ke kanan guys Tapi yang penting Lolos Luar biasa guys Tengker besar Nah sudah mulai Di bawah jembatan Masuk Tengkernya Lalu penariknya Lalu penariknya Sudah jauh Luar biasa guys Nah kodanya Sangat hebat Nah tinggal sedikit Tinggal sedikit Tinggal sedikit guys Tinggal belakangnya saja Oke Sudah lolos guys Selamat Menerobos Bawah Sungai Di jembatan Ini guys Ini namanya Sungai Mentaya guys Adanya di kota Waringin Timur Yang arti Jembatan itu guys Jembatan satu-satunya Penghukum Provinsi Dari provinsi Lain guys Di Kalimantan Tengah Ini Jembatan Mentaya Sungai Mentaya Ini guys Namanya Jembatan Bajarum Salah satunya Tadi Tongkang Pemat CPU Sudah Menyeberang Dengan selamat Tentunya Nak kodanya Bukan Kaleng-kaleng Nak kodanya Sudah Berpengalaman Tentunya Sudah Bertahun-tahun Lewat sini guys Inilah Dan sungai Mentaya Guys Kita lihat Dari Bawahnya Nah ini Ini Sungai Mentaya Guys Luar biasa Ini lagi Saya lagi Duduk Di Rumah Teman Sini Guys Luar biasa Luar biasa Ini sungai Mentaya Banyak ikannya Ini Lalu malam Banyak yang mancing Hopi Pemancing Disini guys Sudah disediakan Ini untuk Mancing Dan selfie Disini Selain Untuk Rumah tinggal Sebelah ini Yang saya tempat Ini Juga Untuk Selfie Sangat nyaman Guys Peace Terima kasih.